Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Ahmad Ansyori menyebutkan penetapan jam kerja bagi ASN di Kabupaten Bangka Selatan dilakukan sesuai dengan tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Garis Miring 2021 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadan 1442 Hijriah bagi pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah Kendati mengalami perubahan jam kerja pada Ramadan kali ini Ahmad Ansyori menegaskan jika setiap pegawai tetap dituntut untuk menunaikan tugas dan fungsinya sebagai pegawai di pemerintahan Ahmad Ansyori menyebutkan di Kabupaten Bangka Selatan menerapkan penetapan jam kerja bagi instansi yang bekerja selama 5 hari kerja dan 6 hari kerja Pelaksanaan Ramadan yang berbarengan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai disebutkan oleh Ahmad Ansyori agar pegawai ASN tetap mematuhi protokol kesehatan selama bekerja pada Ramadan ini Sejak masuk ke ibaran putih Ramadan ini, ASN untuk hari, untuk yang 5 hari kerja, jam 8 sampai jam 3 untuk hari jelas sampai kamis Jangan 8 sampai setengah 4 untuk hari Jumat WFH apa? WFH sudah dicambut karena memang problem sudah diatur karena jam kerja agak berkurang jadi kita dicambut semangat Jadi istirahatnya cuma setengah jam Tidak hanya itu, Ansyori juga mengimbau agar pegawai tetap menerapkan 5M Demi tetap menjaga diri dan mencegah menyebaran COVID-19 menjadi lebih luas Dari Tobolih, Bangka Selatan, Ekosep Nanto Rasim, TVRI Bangka Blitung melaporkan Terima kasih